Karena sejauh-jauhnya kita merantau, pulang adalah sesuatu yang sangat kita harapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Poros dulurku semuanya Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Ataupun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Oke, hari ini tanggal 26 April 2022 Yang dimana berarti kesibukan poros dulur mungkin hampir sama dengan yang saya rasakan Yaitu persiapan untuk mudik lebaran Oke, di mudik lebaran kali ini tahun 2022 kita harus sangat bersyukur sekali Karena pemerintah memberikan dukungan untuk kita bisa bersilaturahmi ke kampung halaman Nah, karena kita didukung berarti harus benar-benar kita taat peraturan ya Jangan sampai nanti setelah dari lebaran untuk kasus COVID naik lagi Itu jangan sampai Nah, sebagai persyaratan untuk administrasi agar kita benar-benar lebih mendukung program pemerintah ini Salah satunya adalah kita harus minimal adalah vaksin Sudah vaksin 1, 2 atau 3 booster itu lebih bagus lagi Dan yang kedua kita harus mengisi EHAC atau Electronic Heart Art Card Yang dimana itu adalah kartu elektronik terkait peringatan kesehatan Yang harus kita tunjukkan kepada para pegawai ataupun petugas yang ada di pelayanan-pelayanan Perjalanan untuk menuju ke kampung halaman Contohnya misalnya kalau kita mau naik kereta berarti kita akan menunjukkan itu saat kita mau boarding pass di stasiun Oke, untuk cara pengisian EHAC sendiri itu sangat mudah sekali dan kita akan buat tutorialnya Langsung saja kita buat untuk pengisian EHAC Yang pertama kita akan masuk ke peduli lindungi Jadi disini kita masuk ke peduli lindungi yang kita pilih adalah di bagian EHAC Habis itu disini ada dua yaitu buat EHAC atau EHAC saya Nah, kita akan pilih buat EHAC karena kita belum pernah membuat EHAC sebelumnya Jadi biasanya EHAC ini dibuat satu hari sebelum kita melakukan perjalanan Jadi misalkan hari ini tanggal 26 besok tanggal 27 Karena besok saya ingin melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman Blitar atau Tulungagung saya turunnya di stasiun Tulungagung Jadi saya membuat di malam ini yaitu tanggal 26 Oke, kita klik yang buat EHAC disini Kita klik, habis itu loading sebentar Ini tergantung kekuatan signal ya Nah, ini cukup lama sih di tempat saya Oke, disini ada domestik Nah, kita klik domestik karena perjalanan kita domestik Kalau keluar negeri ya keluar negeri Nah, disini ada tiga Yaitu yang pertama dengan pesawat terbang Yang kedua dengan kapal laut Yang ketiga dengan kendaraan darat Nah, untuk pesawat terbang dan kendaraan dengan kapal laut Itu tidak saya input karena saya perjalanannya pakai perjalanan darat Darat itu bisa mobil, bisa bus, bisa kereta api Nah, ini kita klik untuk dengan kendaraan darat Nah, disini kita diminta input untuk tanggalnya Nah, tanggal 27 kita inputkan Habis itu disini ada diminta untuk mengisi keterangan terkait dengan nama kendaraan Nah, disini bisa masukkan nomor plat Plat mobil atau plat bus gitu ya Atau nomor tiket kereta Nah, karena saya naik kereta ya Kita masukkan nomor tiket kereta Habis itu Nanti akan kita input juga Provinsi keberangkatan Karena saya berada di Karawang, Jawa Barat Kita isikan untuk provinsi keberangkatannya nanti di Karawang Oke, ini kita isi dulu untuk nomor dari kereta Habis itu provinsi keberangkatan Habis itu kota keberangkatan yaitu Karawang Setelah itu provinsi tujuan yaitu Jawa Timur Habis itu ada kota tujuannya Karena saya turunnya di Tulungagung Jadi saya inputkan Tulungagung Nah, disini langsung akan terintegrasi Atau langsung datanya itu bisa nge-link dengan data sebelumnya Dan kita bisa masuk untuk data penumpang Nah, disini ada langsung nama saya Dan kita periksa kelayakan berpergiannya seperti apa Nah, kita cek Ini periksa kelayakan perjalanan Kita cek dan Taraaa Layak untuk berpergian Oke, jadi disitu nanti ada nama Ada nick Apa itu nomor induk kependudukan kita Habis itu ada statusnya Yaitu layak untuk berpergian Setelah itu status vaksinasi Karena saya sudah 3 kali vaksinasi Yaitu booster Dan untuk hasil tes covidnya Karena Alhamdulillah dari tahun 2019 Awal covid sampai hari ini Saya masih diberikan perlindungan oleh Allah SWT Masih dijaga Untuk tidak bertemu dengan virus covid Oke, mungkin itu saja Karena ini sudah selesai Jadi nanti kita akan tunjukkan untuk ehak ini Saat kita akan boarding masuk ke stasiun Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini Terkait dengan pengisian ehak Semoga bermanfaat untuk poros tulurku semuanya Yang mau berpergian Menuju ke kampung halamannya Jadi kita bergembira Karena kita tahun ini bisa mudik Dan juga kita harus tetap taat peraturan Karena kita ingin tetap menjaga Indonesia Semakin terbebas dari virus covid Corona 2019 Yang sampai hari ini masih tetap ada Jadi tetap selalu waspada Jangan lupa vaksin Habis itu isi ehak Dan tetap jaga kesehatan Selama di perjalanan sampai ke kampung halaman Jadi kita bisa berlebaran dengan gembira Dengan bersyukur Dengan hikmat bersama dengan keluarga Karena sejauh-jauhnya kita merantau Ulang adalah sesuatu yang sangat kita harapkan Oke, terakhir dari saya Salam para pencari modal Salam para pencari ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Bila ada banyak kekurangan Dan juga selama ini Kurang banyak memberikan informasi yang lain-lainnya Di hari yang Idul Fitri ini Saya mohon dibutuhkan pintu maaf yang sebesar-besarnya Minal aizin, mohon maaf pelayan dan batin Terima kasih sudah menonton Dadah